Pertama kali berhadapan-hadapan dengan ayah David Ozora, terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas sampaikan permintaan maafnya. Meski demikian, Jonathan, ayah David tetap meminta kasus ini dilanjutkan di persidangan. Menjalani sidang kedua dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas menyampaikan permintaan maafnya kepada ayah David Ozora. Mario terlebih dulu menyampaikan permintaan maafnya di muka persidangan. Usai Mario, Shane Lucas juga ikut menyampaikan rasa penyesalannya terhadap kondisi David saat ini. Saya juga turut empati bela rasa kondisi David pada saat ini, dan saya turut berdoa untuk pengulihan adik David agar kembali seperti sedia kalian. Ya. Terima kasih. Atas permintaan maaf dan rasa penyesalan keduanya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menegaskan tetap menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Yang disampaikan, saudara serahkan semua pengadilan, atau saudara akan menanggapi sekarang, yang tadi minta maaf. Ya, lanjut di pengadilan saja yang boleh. Di persidangan ini adalah kali pertama Mario Dandi dan Shane Lucas berhadap-hadapan dengan ayah David Ozora. Namun begitu permintaan maaf Mario ke David bukan pertama kalinya terucap. Mario juga sempat menyampaikan permintaan maafnya ke David saat ia akan diserahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, The Universe Perkembangan terbaru dari jalannya Sidang Mario Dandi dan Shane Lucas akan disampaikan rekan Helmut Timothy dan jurukamera Maisa Bismo. Langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat sore Helmut. Apa saja poin-poin keterangan para saksi yang menjadi sorotan hari ini selain yang disampaikan oleh ayah David Ozora tadi, seperti apa? Ya, selamat sore Rolando Sambo agar juga pemirsa. Benar sekali kalau tadi pagi-pagi kita telah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh ayah David Ozora yakni Jonathan Latumahinga dan setelah itu dilanjutkan oleh Renjiro. Renjiro ini adalah sahabat dari David Ozora yang pada tanggal 22 Februari 2023 sempat bermain begitu ya ke rumahnya yang di daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan tadi walaupun persidangan ini sempat ditutup untuk... Ini dikarenakan Renjiro adalah anak masih di bawah umur, tepatnya 17 tahun dan sehingga kami juga tidak dapat masuk ke dalam untuk menyaksikan bagaimana keterangan-keterangan apa saja disampaikan. Namun dapat kami tanyakan begitu kepada dari pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwa pada intinya ia menyatakan bahwa di tanggal 22 Februari tepatnya saat kejadian pengadilan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora ini diawali dengan adanya permintaan untuk pengembalian kartu identitas pelajar yang dimiliki oleh Agnes oleh David Ozora. Lantas daripada itu Agnes juga dimanfaatkan untuk dapat bertemu secara langsung dengan Mario Dandi dan juga David Ozora. Kemudian dari keterangan yang disampaikan oleh Renjiro yang menyatakan bahwa setelah adanya komunikasi yang cukup lama melalui pesan WhatsApp dari David Ozora dan juga Agnes langsung ia keluar dari rumah Renjiro yang berlokasi di daerah Pusanggaran Jakarta Selatan dan dibawa untuk ke tempat yang agak sepi dan jauh dari pemukiman warga. Setelah dari itu ia juga menyampaikan fakta persidangan dalam ruang sidang kepada Jaksa Proto Temum dan juga penasihat hukum bahwa setelah dari dipanggilnya David Ozora menuju salah satu tempat yang cukup sepi di lokasi perumahan itu ia langsung dilakukan penganiayaan oleh beberapa pihak. Dan dari keterangan yang telah disampaikan tadi memang ini ada hubungannya dengan keluarga Renjiro yakni ibu dan ayah Renjiro yang dimana saat itu juga turut mengetahui kejadian dari penganiayaan yakni atas nama Budi Setiawan Ayanda dari Renjiro kemudian juga ada Natalia Puspita Sari selaku ibu unda dan ini kedua orang tersebut sedang dilakukan dimintai keterangan sebagai saksi dan kita tentunya masih menunggu bagaimana keterangan-keterangan apa saja yang disampaikan dalam ruang persidangan. Rolando Baik terima kasih Helmut atas laporan Anda kami nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya sementara itu pemirsa ayah David Ozora Yonatan Latumahina membagikan video sang anak di media sosialnya sebelum memberikan kesaksian hari ini. Dalam unggahan di akun Twitter Yonatan, David Ozora terlihat menjalani terapi untuk melatih keseimbangan fisiknya. David ditemani petugas medis saat melakukan terapi ini. Sementara itu dalam keterangan video, David menulis terkait kesaksiannya pada hari ini. Ia menulis mempertaruhkan kepercayaan pada pengadilan. Saat bersaksi, Yonatan juga mengungkap kondisi David yang belum 100% normal. Karena dari hasil MRI, David didiagnosa mengalami trauma otak luar.